Hai Vendy disini kali ini teman-teman saya akan membuat video dimana saya berpikir bahwa mungkin di suatu saat nanti dalam pembuatan video cukup sukai untuk proses seleksi matching mungkin di masa depan di epa-epa berikutnya akan menggunakan bahasa Jepang jadi saya akan memberikan gambaran atau referensi kepada teman-teman yang mungkin nanti akan menggunakan bahasa Jepang dalam pembuatan video berikutnya teman-teman saya akan menampilkan enam video cukup sekaligus ini dari teman-teman dan adik-adik saya di program epa ke-14 Hai 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 Watasino namai wa Wisnu Arya Pambuditomoshimasu Wisnu to yubi kudasai Ima 24 seh desu Indonesia no Chubu Jawa no Wanyumas kara mahirimasta Mohamadiyah Gumbong no Kenko daikakono sosokyo seh desu watasino sumiwa ongak koto saka suru koto desu watasi wa ima kekonsite imas suuma to usoko wa wanyumas ni sende imas watasino sumi wa atasino sumi wa atasino sumi wa atasino sumi wa atasino sumi sopua ni hairu barai ni sikoto ga hayaku tekiu dekiu 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 desu watasino watasino nyipon de nagai jikang hata lakitai no de koka suken ni gukaku dekiu dekiu yu ni nyipongo no bekyo to kai guo no bekyo ga moto moto ganbarいます 以上です。どうぞよろしくお願いいたします おはようございます 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 私の名前はレスキアリプラボと申します レスキーで読んでください エデニシアの中部長はのスロから参りました 今22歳です 私の趣味は音楽を聴きます 私の趣味は自分で働いていくことができるし 時間を守ることができます 私の目的は家族の経済を作ります 私は利用者さんを世話をすることがあります 以上です。よろしくお願いします どうもありがとうございました おはようございます はじみまして 私の名前は アンガと呼んでください 22歳です パレンバンからまいりました パレンバン健康大学の卒業生です 私の趣味は 坂をすることです 私の家族は6人います 父と母と妹と弟が2人です 父の名前は アルビアントです 47歳です コミンです 母の名前は ベティです 42歳です 主婦です 妹の名前は Duiです 15歳です 高校生です 男の名前は ディルガです 10歳です 小学生です 一番小さい男の名前は ライアンです ミソ学校です どうぞよろしくお願いいたします どうぞよろしくお願いいたします こんにちは はじみまして ニュールアピファリアニサと申します アピファと呼ばれています 21歳です インドネシアのインドラマユという街から参りました 趣味は本を読むことです 家族は3人います 父と母と私です 私はインドネシア語とジャワ語ができます 日本語が少しできます 私たちはうちでインドネシア語で話します よろしくお願いします おはようございます はじめまして 私の名前はリンダセピアナと申します リンダと呼んでください インドネシアのジュブジェワのソロから参りました 今25歳です 私の趣味は歌を歌うことです 私の趣味は ガマツルとイソケンに働くことができることです 私のモクテキは 自分のソロとサソコウのために 良い生活を見つけたいです リネシアさんの世話を するケケットがあります 以上です よろしくお願いします ご視聴ありがとうございました 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 Mungkin dari beberapa teman-teman yang menonton video ini, kok ada yang potret, kok ada yang landscape? Ya, karena pada waktu epa ke-14 dulu itu belum ada ketentuan atau peraturan untuk membuat video secara landscape. Ada beberapa saran yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, silakan teman-teman dari video itu, setelah menonton, teman-teman silakan mengembangkan sesuai dengan keperibadian masing-masing. Yang kedua, saran saya adalah untuk pembuatan video Jikosakai, tetap memperhatikan peraturan dari Jikwell. Bagaimana ukuran video, bagaimana durasi video, bagaimana mengenakan pakaian saat pembuatan video, dan lain-lain. Silakan teman-teman perhatikan dengan baik. Yang ketiga adalah tempat. Tempat di mana teman-teman mengambil video, di rumah bisa. Pokoknya di tempat yang tenang, kemudian di bagian background, usahakan teman-teman polos. Kalaupun misalnya di kamar, atau di rumah, lebih baiknya menggunakan mungkin kayak kain polos gitu, nanti teman-teman bisa taruh di belakang teman-teman. Untuk apa? Untuk memberikan kesan yang baik untuk para penilai. Dalam hal ini adalah pihak rumah sakit dan pihak panti. Selanjutnya adalah ekspresi teman-teman dalam menyampaikan video perkenalan diri atau Jikosakai. Jadi ekspresi wajah, mata, mulut, dan sekali-sekali senyum ya teman-teman. Karena meskipun mungkin mereka dari pihak panti maupun rumah sakit belum mengenal teman-teman. Tapi kalau teman-teman memberikan kesan yang baik dengan mungkin senyum, pasti mereka juga akan senang. Silahkan like jika teman-teman suka video ini dan silahkan share kepada teman-teman yang lain yang mungkin membutuhkan informasi tentang program EPA. Dan bagi teman-teman yang ingin mengetahui apapun itu dalam program EPA, silahkan teman-teman bisa menulisnya di kolom komentar. Oke, sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Terima kasih.